Halo teman-teman, selamat datang di channel Andi Putra 23 Dan di video kali ini kita akan membahas seputar kompres Salah satunya adalah kompres foto atau gambar Yang teman-teman ingin mau memperkecil kapasitas MB yang cukup besar Menjadi kapasitas ukuran MB yang kecil untuk gambar atau foto Dan bagaimana salah solusinya? Mari kita simak video berikut Nah, di video sebelumnya Saya telah membuat video tentang cara kompres Yaitu musik atau audio Buat teman-teman yang belum tonton video sebelumnya Silahkan teman-teman bisa tonton di atas video saya Silahkan di klik yang setelah saya kasih di atas videonya Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkompres kapasitas MB Besar menjadi MB yang kecil untuk foto atau gambar Oke, nah sebelum kita membuat video sebelumnya Nah, sebelum kita membuat tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya atau teman-teman yang baru kunjung Silahkan di klik tombol subscribe, like, share, dan aktif gambar atau notifikasinya Supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang terbaru dari channel saya Dan tanpa bahasa-bahasa lagi Mari kita ke tutorialnya Nah, jadi teman-teman kita akan mengkompres salah satu foto atau gambar yang akan kita memperkecil kapasitas MB Nah, contohnya gini ya Ingat teman-teman, saya akan memberikan contoh ya teman-teman Misalnya gini Saya anggap contohnya ini ya teman-teman Kita mau kompres ya Gini, kita bisa cek disini kapasitasnya 2 MB ya Kita mau kompres dalam ukuran bagaimana kalau 900 KB ataupun 200 KB ya Tanpa mempengalui kualitas gambar maupun kontras pada gambar, oke Baik, ini ingat ya teman-teman Nah, silahkan teman-teman caranya adalah Dondol aplikasi di Playstore juga secara gratis ya teman-teman Nah, untuk kali ini teman-teman bisa isi nama cell Playstore-nya Bernama kompres foto Nah, ketika sudah kita klik Kemudian kita pilih posisi yang ini ya teman-teman Kompres foto Ini Yang pilih ini ya teman-teman Nah, silahkan teman-teman pilih install Silahkan teman-teman yang belum install, install Kita tunggu beberapa detik ya teman-teman Ini karena dalam kondisi penginstalan ya teman-teman Oke, nah setelah kita install aplikasinya Kita bisa buka aplikasinya Buka Kemudian dia muncul seperti gini ya Kita tunggu saja Connect status ya Loading juga Kita tunggu loadingnya Oke, nah kita pilih tutup saja iklan ini Oke, langkahnya gini teman-teman Ini ada beberapa macam ya Ada Reduce Photo Site Ada Crop Ada Edit Karena kita mau bahas tentang kompres Atau mengecilkan KB Maka kita pilih Reduce Photo Site Nah, wajib teman-teman izinkan saja aplikasinya Dan di sini teman-teman pilih kursus image saja Kita pilih salah satu foto yang akan kita kompres ya Misalnya yang tadi ya Ini ya Kita klik Dan di sini Kompres image site Nah, dengan cara Teman-teman bisa pilih yang bernama kompres Di sini Kompres Nah, nanti di sini ada ukuran site-nya Akhirnya ukuran panjang lebar foto ya Di sini kita pilih salah satu teman-teman yang akan kita kompres Biasanya sih Maksimarnya ini ya teman-teman Kita pilih image site 12.48 x 1.64 Oke, kita tunggu ya Nah, di sini teman-teman bisa mengecek ya Ini kompres image ya Di bawahnya ada site Iya gak? Reduce 55% ya Nah, tapi kalau teman-teman masih kurang puas Bisa ganti lagi Kompres Pilih yang terakhir Nah, ternyata sukses ya Di bawahnya tertulis 668 KB Oke, ini cukup lumayan kecil ya Di bawah 1 MB ya Nah, ketika sudah Kita bisa pilih Done Kita pilih Done Oke, tunggu sebentar ya Ini ada iklan ya teman-teman Kita tunggu lagi Nah Your photos ini ya Baik, ini udah selesai ya Teman-teman klik foto yang di bagian ini ya Yang ini kita kompres yang sebelah kanan Yang ini baru yang bawaannya Klik Pilih Open Oke, ini tandanya sudah sukses ya Tidak pengalami kualitas foto Ataupun Dura Apa itu ya Big brightness Kita cek aja di gallery foto Apakah Tersimpan belum? Kita cek Di gallery atau foto saya Pasti ada ya Kita pilih album Kita pilih semua Oke, disini teman-teman Bedakan ya Yang saya kompres itu ini Oke, kita lihat sekali lagi ya Ini yang bawaannya tadi ya 2MB ya kan Nah, sekarang kita cek disini Kita klik Ini kan fotonya Dalam kondisi kompres juga ya Tapi kita klik dulu Pilih rincian Nah, ternyata Teman-teman bisa ngecek Ini kapasitasnya sudah berapa 668KB ya Sudah sangat kecil banget ya Walaupun dimensinya hanya menurun dikit aja Tidak apa-apa Yang penting ini fotonya masih terlihat Apa ya Tidak ada rusak Ataupun Brawl ya Baik Dimana teman-teman? Bisa kah? Mudah bukan? Nah, bagi teman-teman yang mau mencoba Saya akan pakai aplikasi ini Dan pasti dicoba Oke Semoga bermanfaat ya Itu saja Sekian dan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis Semoga videonya Bermantu dan bermanfaat Belagi ke depannya Oke Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe ya Oke Lebih lagi teman-teman sharekan video ini Sebanyak-banyaknya Jika suka Dan bermanfaat Oke Dan sampai ketemu lagi Di video-video Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax